Natal Malam Hari untuk literatur yang tentu sangat bertanggung jawab sehingga sangat memudahkan untuk mengerti pesan dari Natal itu sendiri. Nah lebih daripada itu yang menarik bagi saya adalah masalah komiknya, komik kisah abadi ya. Saya melihat bahwa kisah itu begitu menarik sehingga dari kejadian sampai wahyu dapat disampaikan dengan begitu jelas, begitu clear, permasalahan yang disampaikan begitu nyata, sehingga kalau bisa ditarik benang merahnya, bahwa kedatangan Kristus itu merupakan agenda surgawi yang dirancang sedemikian rupa di dalam kekekalan, sehingga sampai Kristus datang itu diceritakan dengan begitu jelas di dalam komik itu. Bagi saya ini menarik, karena bagaimana sekalipun Alkitab itu begitu luas, tetapi komik ini menjelaskan begitu jelas dengan inti-inti atau puncak dari setiap hal yang diungkapkan di dalam Alkitab. Jadi hal ini sangat menarik, sehingga saya sih merekomendasi gereja-gereja, persekutuan-persekutuan, kampus-kampus, sekolah-sekolah, rumah sakit-rumah sakit, dan seterusnya untuk boleh mempertimbangkan ini sebagai bahan pembelajaran yang sangat baik. Dan bagi saya ini sangat-sangat memberikan edukasi yang begitu luar biasa. Masyarakat Kristian Indonesia sangat rugi kalau komik ini tidak dipelajari atau tidak belajar bersama dari dalamnya. Nah, jadi kira-kira itu kesan yang saya dapatkan dari pertemuan malam hari ini dan berharap ke depan akan muncul lagi komik-komik yang lain sehingga dapat di-share dengan baik untuk masyarakat Kristian Indonesia bahkan dunia. Terima kasih. Pesan Natal saya setelah mengikuti acara Natal pada malam hari ini, saya sangat terkesan dengan Natal yang diadakan Sabda pada malam hari ini karena setelah beberapa Natal yang saya ikuti baru kali ini saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa dalam Natal ini terkhusus dengan video yang telah diputarkan tadi tentang komik kisah abadi ini. Saya sangat mendapatkan berkat terutama dalam setiap isi komiknya mengandung pembelajaran yang baik untuk anak-anak sekolah minggu. apalagi saya yang masih bersekolah di salah satu universitas tinggi teologi sangat mendapatkan berkat yang sangat baik untuk ke depannya bagaimana saya bisa mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu tentang Yesus Kristus yang sebenarnya. terima kasih. Salam Saudara, perkenalkan nama saya Gloria Christian Putra yang saya dapatkan dari acara Natal pada hari ini adalah betapa pentingnya kita mengenal Yesus lebih dalam lagi karena di zaman sekarang banyak anak muda yang lebih memilih bermain HP lama-lama daripada untuk membaca Alkitab. Dengan adanya komik ini sangat bermanfaat bagi anak muda, anak-anak maupun orang tua. karena dengan komik ini membuat anak-anak dapat lebih nyaman lagi dalam membaca Alkitab karena terdapat gambar yang lebih menarik sehingga secara tidak langsung anak-anak dapat mengenal Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Sabda, Tuhan Yesus memberkati. Selom, nama saya Andi. Saya sangat bersyukur sekali mengikuti perayaan Natal di Sabda. Saya jadi mengingat kembali bagaimana merayakan Natal dengan mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan saya belajar dari apa yang saya hadiri pada saat ini tentang bagaimana menyerahkan diri kepada Tuhan seperti Maria menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan juga saya sangat bersyukur untuk Sabda yang mulai mengadakan proyek komik ini untuk menjangkau terutama generasi-generasi yang generasi anak-anak yang suka terhadap komik terutama memvisualisasikan Alkitab dalam bentuk gambar-gambar itu supaya dapat menjangkau mereka lebih sedalam lagi. Saya berharap Sabda lebih ke depannya tetap berkomitmen, tetap menjangkau anak-anak muda lewat media-media seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Saudara seiman Puji Tuhan hari ini bisa menikmati komik Sabda di mana diceritakan kisah lengkap dari awal penciptaan hingga Tuhan Yesus lahir di dunia ini cukup jelas, singkat, padat dan sangat berkesan buat anak-anak muda dan menarik dengan konsep komik ini. Berharap komik Sabda bisa makin berkembang terus bisa makin maju bila perlu, bukan hanya komik webtoon yang menguasai anak muda saat ini tapi komik Sabda bisa juga menguasai pula. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!